Intro Joey Tobing kabarnya tak hanya diintimidasi dengan kata-kata kasar lewat pesan singkat yang dikirimkan mantan istri Daniel Sinambela, Deborah. Konon Ibunda Joshua ini pun mendapat ancaman dari mantan istri Daniel itu. Benarkah demikian? Stenman-Stenman mengganggu seperti itu sampai dengan ancaman-ancaman yang saya baca sendiri, saya bilang ini juga menurut saya aneh gitu loh. Apakah ini mau diperpanjang atau mau buat ini sesuai mungkin gitu. Ya kalau mereka sekarang sudah hidup bersama ya sudah, kita nggak ada persoalkan. Yang kita persoalkan adalah bahwa hidup bersama itu belum ada statusnya kalau tetap sama Joey. Jadi sementara statusnya sama Joey kita selesaikan dulu, mau balik lagi silahkan. Kita nuntut cuma pecerai. Dari mantan, apa dari istri? Nuntut Joey? Ya dengan segala macam yang saya sampaikan sedikit ya, kalimat-kalimat menurut saya tidak pantas untuk diucapkan seorang mantan istri kepada istri yang sah dan gitu kan. Saya nanti akan sampaikan lah, itu agak sedikit inilah. Nanti saya nggak bisa nyatakan dengan belak-belakan, nggak enak juga ke orangnya. Karena kalau itu saya sampaikan nanti jadi gimana gitu. Ini masalah jadi makin komplikatif, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya target kita dari awal. Sayangnya, Joey dan pengacaranya enggan membuka bentuk ancaman yang dilontarkan mantan istri Daniel itu. Namun kabarnya, Joey tak akan tinggal diam hingga ia berencana akan menyeret Deborah ke jalur hukum atas ancamannya itu. Benarkah demikian? Nah selanjutnya ya kita nggak perlu tanggapin lah SMS-SMS seperti itu. Kita pikir SMS-SMS yang ya gimana ya, tidak perlu mendapat tanggapan apapun. Cuma jangan memperlip masalah dan jangan memperlip masalah, itu aja. Jadi biarkan aja berlalu ini. Atau kita juga nggak mengganggu hubungan mereka.